selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dikasih daun aromatik dikasih apa tuh daun jeruk sama daun salam seasoningnya biasalah gula, garam sama penyedap terus ini aku tambahin saori sedikit tapi ini opsional sih temen-temen kalau gak pake juga gak masalah banget tetep enak kok aku tuh kalau numis-numis atau masak selalu aku tutup temen-temen biar gak terlalu kemana-mana gitu ya bumbunya biar gak terlalu nyiprat jadi gak begitu kotor lah untuk dapurnya nah bumbunya udah mateng baru aku masukin cuminya dan ini aku tumis lagi biasanya kan kalau orang-orang tuh cuminya digoreng sebentar aku males kan nyiprat-nyiprat banget jadi kalau aku kayak gini aja tuh nanti juga dia akan mengering sama halnya kayak digoreng gitu mam kalau aku kayak gini aja lah yang praktis nah ini aku di kompor sebelah lagi mau rebus tahu ini tahu kulit nanti kepengen bikin tahu isi temen-temen nah untuk cuminya tadi udah aku tumis baru aku masukin tahu terus dikasih air sedikit biasa biar bumbunya tuh bener-bener menyerap ke tahunya ke cuminya gitu ya mam ini tuh enak banget kalau misalnya sama nasi anget ya makannya tapi jujur aja aku sih udah bosan temen-temen tapi kalau kakak mah gak pernah bosan dan kakak itu kalau makan sama cumi balado kayak gini dia tuh pasti lahap banget dan aku kalau masak ini masak nasinya tuh harus lebih banyak gitu karena kakak tuh makan sampai nambah-nambah gitu lanjut ini aku mau tumis terus untuk bumbu tahu isi kalau orang Sunda mah bilangnya tuh gehu temen-temen bumbunya cuman bawang putih aja sama cabai gak pakai bawang merah ya terus seasoningnya dikasih gula, garam, sama micin garamnya sedikit aja terus ini aku tambahin daun bawang udah kayak gini aja eh ini aku tambahin sorry kelupaan kalau bumbunya udah mateng baru aku masukin toge kol sama wortel ini tuh pedes banget aku itu sampe haju-hacu ya Allah ini ngomongnya teburu-buru banget takut ketinggalan kereta nah ini singkat cerita udah aku isiin untuk ngegorengnya nanti aja ya temen-temen mungkin buat besok lah besok pagi jadi pada saat ngegoreng gak aku rekod gitu terus sekarang lanjut mau beresin dapur ini tuh sebenernya udah sore ya temen-temen aku beres-beresnya seperti biasa kalau pagi aku riwe sama kerjaan sama cucian piring sama masak-masak belum juga aku sambil apa sih ngedit video gitu ya kalau misalnya udah selesai masak itu aku ngedit video dulu sebelum aku pergi berangkat olahraga gitu temen-temen ya pokoknya walaupun kelihatannya tuh aku di rumah aja kerjaannya enak gitu padahal sebenernya mah riwe apalagi sekarang ditambahin tiktok kadang aku tuh suka gimana ya ngerasa capek banget gitu ya ngejar dunia gitu tapi di satu sisi aku tuh gak betah kalau misalnya gak punya penghasilan sendiri walaupun dari suami juga dikasih gitu ya lebih dari cukup lah kalau menurut aku ya temen-temen dan aku sangat bersyukur tapi tetep aja jiwa mandiri aku tuh kayak bergejolak gitu ya kalau gak punya penghasilan sendiri karena memang rasanya tuh beda banget ya temen-temen kalau misalnya punya uang sendiri sama dikasih suami setuju gak nih temen-temen kalau setuju boleh komen terus ini aku rapihin piring-piring lanjut mau nyuci piring pokoknya kayak gini aja ya temen-temen jangan bosen-bosen dengan video aku sehari-hari kayak gini aja tapi alhamdulillahnya sih kalau aku bilang jangan bosen-bosen dengan video aku suka banyak yang komen aku gak bosen malah seneng gitu dan bahkan kehilangan gitu pada saat aku udah gak upload video setiap hari lagi katanya banyak yang DM aku tuh ngambak sama Tia Isa karena sekarang tuh dia gak pernah apa sih gak pernah sering upload video gitu jadi mohon maaf ya temen-temen oke tadi aku pulang olahraga nih temen-temen aku mampir ke mbak Yu aku ke mbak Hany terus ini aku dikasih daun pisang banyak banget aku bilang buat apa gitu tapi dia maksa banget untuk dibawa maksudnya kalau udah di rumah mama mau dibuat apa kayak gitu ya buat mepes atau apa gitu dia pun ini dikasih banyak banget gitu jadi yaudah lah mau gak mau aku bawa aja gak tau buat mepes kali ya besok kayaknya enak mepes tau jadi yaudah ini aku bersihin dulu daunnya aku potong-potong seperti ini bersihinnya sih ngelap-ngelapnya nanti aja saat mau dipake temen-temen aku potong-potong terlebih dahulu nanti aku masukin ke dalam plastik terus disimpennya di kulkas kalau daun kayak gini sih kalau disimpen di dalam plastik lumayan awet ya temen-temen sekitaran semingguan lebih lah masih bagus kok kalau disini tuh daun pisang dibeli ya temen-temen kalau di kampung tinggal nyengget aja gitu ya di kebun kalau yang punya kebun kalau gak punya di kebun orang gak lah ya bercanda kalau di kampung kan bisa minta ke tetangga kayak gitu kalau disini mau minta ke siapa gak ada tetangga yang nanam pisang nah ini aku simpan dulu di dalam kulkas kemarin kan aku pake wadah put container yang gede ya untuk sayuran dan itu bikin kulkas aku kayak lebih rapi dan lebih simple sih temen-temen aku gak cocok nyimpen nyimpen apa sih nyimpen sayur yang dialasin apa sih anduk basah gitu ya atas bawah kalau bagi aku gak cocok temen-temen tapi kalau temen-temen gimana udah ada yang nyoba belum metode yang dikasih bawahnya itu anduk basah di bagian atasnya juga dikasih anduk basah terus secara berkala anduk basahnya tuh harus apa sih kayak dibasahin gitu ya karena biasanya dua atau tiga hari itu dia udah kering temen-temen terus apalagi nih aku tuh suka bingung kalau dabing mau ngomong apa oh ya suka ada yang tanya kalau dabing itu ditulis apa enggak dikasih skrip atau enggak enggak sama sekali temen-temen udah ngomong aja apa sih kalau kata orang betawimah udah ngecembreng aja gitu ya ngomong aja ngeceh aja gitu jadi aku kalau dabing tuh sambil ngeliat videonya gitu ya pokoknya ya seadanya aja karena video ini kan memang video tentang kehidupan sehari-hari bukan film temen-temen kalau film kan memang harus dikasih kayak apa sih kayak naskah gitu lah ya bener gak sih aku ngomong semuanya harus tertata kalau ini malah udahlah asal aja kalau aku seadanya temen-temen oke ini aku mau buang sampah basah dulu terus nanti aku lanjut mau beresin area ruang tamu sedikit karena lumayan agak berantakan biar besok lebih enak gitu ya terlalu banyak untuk kerjaan rumah walaupun sebenarnya sih besok juga dibersihin atau diberesin sama kakak cuman ya gitu kadang beres-beresnya tuh bagian bawahnya doang atasnya tuh gak dirapihin nah ini aku rapihin dulu untuk area ruang tamu nah ini untuk bantal selalu ada di bawah karena aku tim rebahan gak terlalu suka duduk di sopa lebih enak di bawah gitu ya rebahan sambil ngedit sambil ngerjain kerjaan kalau misalnya lagi ada endosan gitu lah ya pokoknya ngedit gitu ya enakan rebahan kalau aku mam daripada duduk tapi sebenarnya sih lebih bagus itu ya duduk gitu jadi baunya gak sakit cuman aku biar sambil istirahat gitu teman-teman jadi kalau ngedit tuh ya sambil rebahan itu ada abang oreo yang lagi bobo kayaknya dia habis main panas-panasan dan kegerahan gitu oke ini teman-teman untuk videonya udah hampir mau selesai terima kasih ya buat kalian yang selalu menonton yang selalu mendukung channel aku yang selalu setia pokoknya terima kasih banyak aku hanya bisa mendoakan semoga teman-teman sehat selalu panjang umur dan murah rejeki amin dan sampai disini assalamualaikum bye